nah sambil nunggu ini terbuka saya akan coba menangani suprafit new bermasalah dengan staternya dari pekan baru lagi mudik deh modus iya cukup pemeriksa stater kontak on stater nggak bunyi sama sekali dibuka lalu pacu dengan kerjin ini jelas bosok akhirnya bosok kontak pindah ke depan enggak connect ikut tidak connect juga kita cek starter langsung ini kabel masalahnya ada yang enggak connect ngak connect tuh nggak apa-apa ini masih nggak ngapain nggak dapet tuh katanya nggak hidup buka bodi kebeli peti si keringnya udah langsung masih tetap enggak connect ada cara lain sebenarnya akan sumber arus ke ini bendik ya kita masukkan arus ke kabel hitam itu bisa nah ini kan ada kabel hitam itu tapi yang yang kita beli webband ini WC kabel merah kabel merah ini kan connect ya kita masukkan ke kabel hitam nyala tetap nggak nyala ngasal nggak nyala juga dikasih harus langsung ada harusnya ada harus belas yang pedat dimana output kontaknya ada yang putus ini kayaknya kabelnya ada yang roblehut harus dilangsung tetap enggak enggak ada perangkat yang menyala sama sekali nggak terima kasih terima kasih terima kasih eh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tapi ini kabelnya enggak koneksi masalahnya di ground ini enggak ada koneksi ke kabel hitam cari kabel ground biasanya di dinamo stata lepas bodinya masalah di ground jadi dari haki enggak koneksi ke kontak ketika ground di haki ketika ground di rangka dapat ini hakinya lost ground di dinamonya juga bisa disini kan konektor groundnya ini ini disini masalahnya ini bos kalian mau tahu masalahnya apa ini loh groundnya itu cepat nah maka ground ini enggak koneksi dengan haki jadi hilang arus nah disini kayaknya pernah dicopot kita tinggal masukin lagi tapi enggak nyandrol ini harusnya nyandrol nah ini lost dia ini masalahnya bro disini tank centalnya itu centalnya nah 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 ini trok set nah kita pasang kembali minyak oke kontak on akhirnya pasang lagi stromnya akhirnya kehilangan daya karena enggak ada trok ya lah ya lah si keringnya bermasalah staternya aman bos ini kabel ini aja yang bermasalah udah 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 akhirnya masih oke tadi saya salah analis saya pikir akhirnya bosok ternyata akhirnya enggak bosok yang bosok kabel ini guys cuma kabel lepas ini pada kasus seperti ini ya kalau kabel groundnya lepas maka seluruh komponen electrical itu bermasalah disini ada ground tambahan ini ground ini tidak mampu karena dia tidak terkoneksi dengan aki secara langsung dia ground tambahan di kabel bodi sedangkan ini adalah ground inti dari aki yang dimaksud padam semua adalah padam skema kelistrikan kayak liting klakson bidometer ini enggak nyala sama sekali nah untuk benda ini copot dengan sendirinya itu kalau enggak patah itu mustahil mustahil copot dengan sendirinya kecuali patah pengkok dengan sendirinya juga enggak mungkin nah disini seperti ada sebuah proses pernah dicopot tapi lupa tidak diluruskan kembali kalau hasil nah ketika ada beban tarik sangkutnya lepas karena enggak enggak dilurusin lagi gitu loh bos ya enggak tahu ini tapi ini udah lama kelihatannya udah lama kayak gitu kasusnya nah yang jadi tersangka aki saya sendiri juga tadi kan menduga akinya bosok atau kontak kontaknya jelek ternyata cuma ini udah oke semua geres nah ini baut kepengan nih minta baut yang kayung itu baut tontak 10-10 pendek nah ini suprafit itu sama dengan legenda cuman ini lebih baik bagi teman-teman yang punya motor suprafit new legenda itu akan terdengar suara kayak gitu ini memang karakter dari generasi pertamanya yaitu legenda suara itu akan tetap terdengar kalau ditarik terus suara kayak kayak gitu tapi ini karakter dari baru juga kayak gitu nah ini ini masangnya nah beskuh merimbek gue sopedot sudah selesai kontak pasang lagi coba dites ulang set starter lifting kelakson lampu oke kanan dan kiri jauh dekat rem belakang oke beres semua selesai kabel pedat lumayan jadi misteri hai 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 hai